Kehidupan kita karena semua itu anggap saja hari kita berakhir Setiap hari ini akhir kehidupan kita Belum tentu esok hidup lagi Bapak ibu sekalian Ada yang namanya Bashir Seorang soleh Bukan basit, Bashir Bashir Orangnya soleh, baik, luar biasa Dan senang ikut ta'lim Senang ikut ta'lim Satu kali pulang dari ta'lim Beliau jalan di tepian kebun Lewat dari situ Sudah agak jauh Begitu beliau menyimpan kitabnya di tangannya Sambil berjalan begini, tiba-tiba Kadar Allah melihat kesebelah kirinya Didapati satu ampel yang sedang hanyut Satu buah ampel Dan suasana sedang lapar Saya mau tanya ya, pelan-pelan Kalau ada Satu buah atau tumbuhan Terlepas dari pohonnya Kemudian keluar dari arealnya Itu haknya masih hak pemilik kebun atau hak umum? Dari mana taunya? Cepat sekali jawabnya umum Ayo, kalau ada buah jatuh dari tukang buah Lewat dari situ Baik Lihat kaedah utamanya ya Kaedah utamanya Jangankan keluar areal Anda punya pohon mangga Misal Pohon mangganya merambat ke jalan umum Atau ke rumah tetangga Kalau berbuah Itu hak tetangga dan hak umum Jadi jangan marah Kalau mangganya diambil tetangga Karena itu bukan hak anda Ya, hak orang yang kedapatan buahnya kesana Jadi kalau ke jalan Diambil sama orang jalan Gak apa-apa Cara hukum fikir Ya, cara hukum fikir Atau ke rumah tetangga Tapi ini hanya berlaku bagi tumbuhan saja Jangan dikiaskan Oh berarti kalau hewan juga begitu Stadia Ada ayam tetangga Main ke rumah kita Potong aja misalnya Itu gak bisa ya Itu cuma untuk Untuk buah Awas hati-hati Jangan salah menyimpulkan Eh, salah menyimpulkan Pelan-pelan Ini Bashir Karena tahu hukum Orang fikir Diambil oleh beliau Dimakan Masya Allah Begitu dimakan Lihat bagaimana cara Allah Ingin mempertemukan seorang soleh Dengan orang yang soleh lagi Dan memberikan banyak kebaikan Begitu dimakan oleh beliau Kadang Allah hilang sebagian ingatannya Hilang sebagian ingatannya Bingung Loh kok saya lupa ya dengan yang tadi Dibaca kitab Diingat lupa lagi Apa salah saya ini Apa salah saya Ingat nasihat Imam Waqi Yang pernah disampaikan Ya, Masya Allah Ingat kaedah Bukan nasihat Imam Waqi Ingat kaedah Bahwa sebagian dari ilmu itu Adalah pemberian dari Allah Cahaya Imam Waqi pernah memberikan nasihat Pada Imam Asyafi Ketika mengadu Jauh setelah masa setelah ini 150 tahun setelah kejadian ini Lebih bahkan Kata Imam Waqi Al-ilmu nurun Wa nurun lahi layun Zalu ilal asih Ilmu itu cahaya Dan cahaya Allah Tidak akan diberikan Pada orang yang bermaksiat Bashir menduga Saya telah salah Makan apel orang Tanpa bertanya dulu Dan meminta izin Pada pemiliknya Padahal Serafiki benar Maka diikuti Aliran apel ini Aliran sunganya diikuti Sampai di satu kebun Ditemukanlah pemiliknya Rahmahullah Kadar Allah Pemilik kebunnya ada disitu Maka orang ini Tiba-tiba langsung minta maaf Ya Sidi Ya Tuhan mohon maaf Ini saya makan apel Anda Tanpa izin Anda Makan apel Anda Tanpa izin Anda Saya minta maaf Dan orang pemilik kebun pun Ini orang soleh Masya Allah Orangnya soleh Tahu hukum Dan tahu kaedah dari Nabi Kaedah Nabi Jika ada seorang laki-laki Yang kau rilai Akhlak dan agamanya Maka segera nikahkan Dengan putrim Masya Allah Kata orang ini Tidak begitu mudah Memaafkan orang yang salah Ada syaratnya Ada syaratnya Masya Allah Mahi apa itu Saya penuhi saat ini juga Masya Allah Kata yang punya kebun Anda mesti nikahi Dengan anak Anda mesti nikahi putri saya Saya maafkan Anda Syaratnya menikah Dengan putri saya Sebentar bu ya Kalau bapak Dalam situasi demikian Makan apa Masya Allah Cari-cari Ketemu dengan pemilik kebun Pak saya minta maaf Nggak mudah Nikahi dulu anak saya Bagaimana responnya Anggap ibu nggak ikut dulu lah Tidak mudah ya Baik Orang ini bingung Bingung Karena tidak siap Tidak tahu kok Mesti sedemikian syaratnya Tapi perhatikan Ketika hukum manusia Dipertemukan dengan hukum Allah Orang ini menyimpulkan Bashir menyimpulkan Tidak apa-apa Saya ikuti dalam dunia kemanusiaan Yang penting Allah rida dengan saya Daripada saya menghindar Allah tidak memberikan rida Ini prinsip seorang muslim Jika Anda dihadapkan Pada keinginan dunia Dan rida Allah Maka carilah apa yang Allah rida Maka Allah akan berikan Seluruh hal yang Anda inginkan Jelas sampai sini Misal Anda kerja Pendapatan cuma 1 juta Tapi Masya Allah Salatnya enak Baca Quran nyaman Nikmat gitu ya Antara kerja dengan ibadah itu Yang kedua ada pilihan 10 juta ya Allah Solatnya susah Mau jumat sif sifan Baca Quran juga dilarang Dilihatin terus Pilih mana 1 juta berkah 10 juta tidak berkah Tidak ada pilihan ketiga Nah kalau Anda dihadapkan Pada yang seperti itu Tidak mudah milihnya Tidak mudah Biasa duduk Jabatan bagus Tapi hartanya gak jelas Banyak hal-hal Kong kali-kong yang tidak jelas Ah sudah Pilih yang lebih baik Nanti Allah berikan kebaikan disitu Maka Bashir memutuskan Saya pilih Ketentuan yang Allah telah tetapkan Baik saya siap menikahin Pikir-pikir dulu Kata orang tua ini Pikir-pikir dulu Karena anak saya itu Harus Anda siap Matanya buta Telinganya tuli Dan bisu Mata gak bisa lihat Telinga gak bisa dengar Mulut gak bisa bicara Masih berani gak Pak? Nah orang ini Karena sudah mantap dalam jiwanya Ingin rida Allah Dia katakan Ya saya siap menikahinnya Kapan? Kata orang tua ini Gak mau menunggu kesempatan yang lama Kata pemilik kebun ini Malam ini juga Saya nikahkan anak dengan anak saya Maka tiba lah pada malam itu Dinikahkan akad dia Biasanya kalau di Arab malam Dinikahkan Selesai itu silahkan tengok katanya Calon Islam Tengok istimu Masuklah ke satu kamar Ditunjukkan Diketok pintunya Dan mengucapkan salam Ini ada dia Memang paham istrinya Gak bisa bicara Tapi tidak ada salahnya Mengucapkan salam Ya mungkin dijawab di hatinya Ingat ya Di satu ruangan Yang Anda tinggalkan Kalau kosong Itu ada setan yang menunggui Dan cara mengusirnya Menggunakan salam Cara mengusirnya Menggunakan salam Jadi setannya Namanya dasim Dasim Perempuannya dasima Ada muslim Muslimah Mu'min Mu'minan Baik Jadi ketika Anda mengucapkan salam Assalamualaikum Itu setan akan berkata Tidak ada tempat bagi kita Untuk bernaum disini Tapi kalau Anda tidak mengucapkan Assalamualaikum Dia akan berkata Kita punya tempat bernaum disini Nanti-nanti Sekarang kan rumah sedang ditinggalkan Kamar ditinggalkan Biasakan Masuk rumah Assalamualaikum Walaupun tidak ada orang yang tidak ada masalah Tidak dijawab Alhamdulillah Dijawab pun syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak apa-apa InsyaAllah Baik Nah ini dia masuk Diketok pintu Dia ucapkan Assalamualaikum Allah Tiba-tiba dari dalam ada jawaban Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Perempuan bisu Bisa jawab Bashir mengira Salah kamar Balik lagi ke mertuanya Baik ya Kok di dalam ada yang jawab katanya Bukan itu mungkin kamarnya Kata bapaknya Itu kamarnya Masuk aja sana katanya Tidak akan tertukar Masuk saja MasyaAllah Semakin penasaran Begitu dibuka Dibuka pintunya Ketika masuk Perhatikan Ada gerakan dari istrinya Dua suamiku Duduk disini Silahkan Duduk disini Bisa bicara katanya Baik Kemudian kan menunjuk disini Melihat Ya ke pintu Duduk disini Berarti bisa lihat Kalau dia bisa jawab Plus bisa dengar kan Bisa dengar Bisa jawab Bisa lihat Semakin aneh orang ini Allah Apa yang terjadi katanya Begitu dibuka hijabnya MasyaAllah Ternyata itu Perempuan paling cantik Di desanya Yang sangat diperbutkan Oleh banyak orang Tidak diberikan pada ayahnya Menunggu orang soleh datang Seorang yang soleha Dipertemukan dengan orang soleh Dibawa Diarahkan Dan dibuat skenario yang luar biasa Untuk memberikan kenikmatan yang sangat besar Rida Allah dipilih Diberikan kenikmatan Berpanya Bashir Ayahmu berkata Kamu itu buta Tuli dan bisu Saya khawatir peliru katanya Kata perempuan ini Ayahku benar Dia tidak berdusta Saya memang buta Karena dirawat oleh ayah Untuk tidak pernah melihat Hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Maka pandangan saya buta Pada segala yang diharamkan oleh Allah Tidak pernah melihat Aurat yang terbuka Macam-macam MasyaAllah dijaga oleh bapaknya Ini orang tua luar biasa Sampai dewasanya dijaga Supaya memandang yang baik-baik Saya memang tuli Karena memang dijaga oleh orang tua Jangan pernah mendengar Sesuatu yang diharamkan Dan saya bisu karena dijaga Untuk tidak pernah mengucapkan Hal yang tidak dirudai oleh Allah Dan Rasulnya Dijaga Maka MasyaAllah Menikalah dua orang ini Perhatikan Seorang yang belum pernah menikah Kemudian orang yang soleh Dekat dengan Allah Diberikan ujian Dibuat lupa Nyari Dikasih pilihan yang sulit Tapi diikuti hukum Allah Allah berikan bukan cuma apelnya Kebunnya Pemilik apelnya Please Please Anak yang punya apelnya MasyaAllah Seluruhnya Allah berikan Tapi jangan jadikan alasan Pulang dari sini ada ceri apa Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Nah dari pernikahan inilah Kemudian lahir seorang anak Diberi nama Nu'man Dikenal dengan Nu'man bin Bashir Kelak dewasa akan dikenal dengan Abu Hanifah Empat puluh tahun anak ini Setelah tubuh dewasa Selama empat puluh tahun Tidak pernah batal wuduhnya Antara Isya dengan Subuh Abu Hanifah Tidak pernah batal Tidak pernah batal wuduhnya Selama empat puluh tahun Karena itu semoga Allah Sekiranya memberikan Kenikmatan dan kebaikan Kepada kita semuanya Dan kalau bukan kita Mungkin anak-anaknya Atau cucunya Yang memunculkan Orang-orang sore baru Di masa yang akan datang Baik Satu Mohon maaf Saya agak percepat Untuk mengumumkan Mulai tahun yang akan datang Atau bulan depan Kajian kami InsyaAllah Untuk sesi saya InsyaAllah Nanti akan berpindah Ke pekan yang pertama Untuk kajian Yang bulannya akan datang Jadi pindah pekan yang pertama Mudah-mudahan nanti bisa di cross Itu satu Yang kedua Jadwal terkait itu Nanti kami akan sampaikan Kami akan sampaikan InsyaAllah Dan nanti Anda bisa Lihat juga mungkin di web Kita akan coba tampilkan Kemudian Maaf Walaupun tidak semuanya Ada berapa anak-anak ini Berapa anak tadi Ada berapa orang Di depan Yang anak-anak saja Yang merasa anak-anak Boleh mengacungkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Baik Udah gak usah maju Disitu saja ya Nanti kita tahu Baik Duduk aja Nanti setelah Setelah ta'alim Kita tutup dulu ya Baik Alhamdulillah Maksud saya Maksud saya Bapak Ibu Kalau sudah Dapat Mengenalkan anaknya Pada tuntunan Al-Quran Sunnah Dan agama yang baik Maka pertahankan itu Pertahankan Dan doakan selalu Mudah-mudahan Anak-anak itu Yang tumbuh lebih baik Dibandingkan dengan Orang tuanya Dikudian hari Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh